Terima kasih telah menonton! Kisah hidupnya mereka sampai sekarang dari mereka bujangan, mereka masing-masing, sampai sekarang mereka sudah menikah, punya anak, kaya raya, ngetop, berakhir fenomenal! Banyak fansnya! Mau yang bapaknya dulu, mau yang ibunya dulu? Ibunya dulu lah. Berarti istrinya dulu? Iya kan terkenalnya ibunya dulu. Sama A dulu, iya ya? Iya. Oh lu saksi hidupnya ya? Iya. Bener? Iya. Oh iya iya mulai tadi sih. Oleh part yang berkumpul, kita sambutin ini dia Lesbi! Hai Lesbi! Halo, Assalamualaikum. Dede, kesalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Dede. 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 Tadi aku bilang, kan ini pasal suami istri yang fenomenal. Terus kita bingung mau panggil yang suaminya dulu, istrinya dulu, terus aku bilang. Istrinya dulu, karena istrinya lebih duluan terkenal, bener kan? Enggak lah. Enggak. Enggak. Enggak, suamiku dulu malah. Bener lah. Tapi duluan kan duluan FTV. Tapi duluan bukan berarti terkenal. Dulu kan belum terkenal-bener. Lu mah karena temennya si Bilar, eh si Lesbi aja. Gue temennya si Bilar deh. Si Bilar duluan yang terkenal. Bilar tahun berapa? Sebenernya sama, kakak Bilar 2013 ke Jakarta. Iya. Dede. Ke Jakarta. Tapi si Bilar jadi model dulu, kan? Iya, perkarirnya ke Jakarta 2013. Tapi orang belum kenal, Lesbi langsung terkenal. Ya udah deh ngobrol aja deh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat perjalanan seorang Lesbi ke Joran. Ya, ya, ya. Emotias. Ada aku. Hei, bentar. Ada aku di situ. Si Lesbi pernah rambutnya ngebob, lu juga pernah ngebob gitu ya. Itu kok gue wig. Oh lu wig. Kan koleksi wig gue banyak. Ya tapi Lesbi, lu tuh dari dulu ternyata kamu tuh ya kata-katanya tuh bijak walaupun masih usia. Itu usia berapa pas diwawancara itu tadi? 15 tahun itu. Katanya udah bijaksana. Siapa yang ngajarin? Ya, kan yang ngasih tau yang ngedidiknya bapak sama mama. Jadi bapak tuh kalau ngasih tau dedik tuh pasti sesuai dengan apa yang akan terjadi ke depan. Terus pengalaman-pengalaman ke belakang kayak gitu sih. Tapi hebat lu dewasa lu menurut lu ya. Lu kan ngeliat si Lesti waktu itu kan. Dari bocah banget. Dari bocah banget. Ajang pencarian bakatnya. Terus dia menjadi juara. Terus lu ngeliatnya gimana sosoknya dia dulu. Ya pernah menyangka gak bisa kejorahnya semeledak gitu. Dia kan jadi... Lu juga memandang sebelah mata dulu ya. Lu kan memandang sebelah mata kan dulu kan. Lu memandang sebelah mata kan dulu kan. Yang memandang. Tapi Lesti tiba-tiba di tiktok ini nih. Ini mungkin salah satu memandang sebelah mata dari orang sekitar Lesti. Ada emang. Nih ini ada tiktok ini. Lagi liat udah liat belum ini. Ini di share screen ya. Iya iya nanti diituin. Nih. Maik kamu direbut sama dia. Karena untuk ku dapetin saweran. Coba ulangi ya. Ingat gak? Kamu lagi nyanyi. Tuh. Maiknya di kamu. Tiba-tiba ada penyanyi lain. Merebut. Tuh langsung di. Tuh langsung ke depan gitu. Bukan direbut meren diambil gitu. Ya itu. Diambilnya direbut neng. Kalau direbutnya meren dipaksa. Kalau ini makan diambil. Itu siapa? Itu tuh penyanyi. Tapi diatanya kalau gak salah gak tau dari Bandung. Gak tau dari Ciancur. Pokoknya dari kota weh gitu. Iya iya. Tahunya dia sampai sekarang belum terkenal? Gak tau sih. Jadi ketemunya pas hari itu juga. Nyanyi pas di acara itu. Udah liat belum tiktoknya gitu? Barusan? Liat nih. Liatnya gimana perasaan Lesti? Gak apa-apa sih. Ingat gak pernah saat-saat itu. Maiknya diambil terus. Iya awas deh ya. Ntar gue lebih terkenal dari lo. Itu mah lo. Itu mah lo. Si Dede mah gak pernah gitu. Enggak sih. Ada perasaan gitu gak saat itu? Si Dede mah gak gitu. Awas lo ya. Ntar kalau gue kaya gue sawer lo gitu. Enggak yaudah. Karena memang udah biasa. Di panggung mah begitu. Udah biasa. Rebut-rebutan. Sikut-sikutan. Bukan rebut-rebutan. Yang namanya kita kan itu. Ibaratnya membawa apa ya. Grup. Jadi namanya. Senioritas. Bukan senioritas. Jadi udah saling gue gitu. Tapi. Perjuangannya Lesti kan segitunya ya. Iya. Tapi deh dulu tuh kamu tuh cita-citanya. Sebenernya pengen jadi apa sih. Emang jadi penyanyi emang. Iya pengen jadi penyanyi. Dari dulu. Iya. Tapi Lesti. Awal-awal tuh kan kamu tuh identik dengan. Ngomongnya tuh. Iya Lesti sih. Gini pasti aja. Gitu. Nah sekarang tuh orang tuh. Tuh kan suaranya berubah. Berarti dulu tuh gimmick. Suaranya dicempreng-cemprengin. Biar beda sama nyanyi gitu. Engga karena udah-udah ngeh aja gitu loh ah. Kan dede waktu itu pernah bilang. Jadi karena kita udah sadar dede udah usia udah makin bertambah. Karena emang kalo pas lagi ngomol mau ngoce-ngoce gitu. Tetep woy gitu jenger kecil. Jenger. Ngeh apa ya. Ngeh apa ya. Ngeh apa ya. Ngeh apa. Dede emang dah atu ya. Dede emang capek. Ya ngeh. Nih gili lah nyanyi. Ujur. Gitu. Kak beda sama lu. Lu nge MC bagus ya. Tapi pas nyanyi lu dipales-palesin. Itu pales beneran atau gitu? Engga asli. Tumpah asli. Asli. Tapi deh. Ai dede cita-citanya. Kan pengen jadi penyanyi. Ai idolanya. Kamu tuh dulu siapa? Sampai sekarang. Wah dede emang semua penyanyi dangdu. Paling yang paling lah. Jangan sebut aku ya. Aku tau yang lain lah. Lagu yang mana Fi? Yang bisa meledak itu. Ada. Semujur bangka ya. Kayaknya. Ya Pak Haji Romairama. Salah satunya Pak Haji Romairama. Tapi kalo dari negara sebelah. Dede suka sama Datu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Oh Siti Nurhaliza. Makci Pakci. Ede nyanyi dong. Eh ini lagu terbaru Les itu kan lagi trending banget tuh. Dan katanya curahan hati Lesti. Kayak aku lepas kau dengan ikhlas gitu. Nah sekarang tuh kok tentang perceraian gitu. Kok perceraian? Iya itu perpisahan. Terus kekecewaan seorang istri kepada suami gitu kan. Emang ya? Iya. Coba 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 coba. Coba coba coba. Coba dengerin. Coba lagunya cing cing. Lagunya apa? Judulnya. Judulnya Sekali Semur Hidup. Coba coba. Iya. Tapi di kliknya itu. Pangerannya tuh sibuk banget. Sampai pas lagi anniversary. Ceweknya tuh ngomong gini. Aku cuma mau bilang. Sebentar sayang. Nelfon lu. Kita ingin terus bersama gitu. Oh. Jangan-jangan. Bilar sibuk. Memungkapkan isi hati. Bilarnya sibuk. Sibuk main game. Sibuk kerja pasti. Itu tuh. Apa ya. Setiap perempuan harapannya tuh pengennya. Menikah. Punya pasangan sekali seumur hidup. Pasti. Terus pengennya susah senang bareng-bareng. Ya. Udah punya segalanya pengennya tetep. Tetep bareng. Rukun. Tetep rukun. Tetep utuh gitu. Karena. Apa namanya. Untuk apa. Harta dunia. Bila tak ada cinta yang menyerta. Jadi. Harta itu bukan segalanya lah intinya. Kalau untuk perempuan gitu. Jadi. Bukan tentang perpisahan. Tapi video klipnya kenapa gitu. Storyboardnya. Enggak. Itu tuh kayak. Bukan tentang perpisahan. Tapi ada. Ceritanya. Ada ke. Ada perubahan sedikit. Dari. Dari suaminya. Karena. Karena dia sibuk bekerja. Eh. Bilar berubah gak? Bilar berubah gak? Enggol. Berubah jadi lebih baik ya lah. Oh. Berubah lebih baik. Iya dong. Iya lah. Nanti kan. Kalau ada Bilar. Nanti kita tanya si Bilarnya. Mungkin si Bilar belum datang. Aku pengen tanya masa kecilnya Lesti. Iya. Karena jualan mie ayam. Iya. Mama. Mama. Kamunya ikutan jualan mie ayam? Ya kalau. Bantu-bantu mama? Iya. Ikut-ikut weh. Ikut-ikut aja gitu. Biasanya kalau di kampung tuh. Kalau jualan-jualan gitu. Biasanya kalau ada 17-an. 17 Agustus. Suka pasang tendang. Warung gitu. Kayak pasar. Mie gitu. Masih ikutan ya. Ikut. Walaupun sudah jadi penyanyi saat itu. Udah. Nyanyi berapa kau sekali manggung? Beda-beda sih. Sekarang udah 250 juta satu. Lebih. Satu menit. Amin ya Allah. Amin. Satu tarikan awat. 500 juta. 750 gitu. Amin. Amin. Dulu berapa awal? Dari gak dibayar. Dari gak dibayar. 10 ribu. Naik 50 ribu. Tergantung ah. Karena ada yang undangannya. Misalkan nyanyi sawer panganten. Nyanyi nyinden. Nyanyi dangdut. Sama nyinden. Nyinden jing jing. Nyinden suna. Nyinden suna. Coba coba. Ya udah. Sing putra ibu. Putra bapak. Sing gu mati. Regapkan. Ya papa. Tanda. Nyaah. Kana dirinya. Nyaah. Kedua nanah. Sing salamat. Lahir. Batik. Nyawet. 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 Waktu ke situ tidak hanya jadi penyedangdut. Tapi sinden juga. Nyindennya nyanyi naun velah gitu. Lebih mahal dibayar jadi sinden atau penyedangdut? Saat. Pas saat itu saat itu. Sama. Sama. Tapi keluarga baru-baru itu mah ngedukung aja. Semua jadi penyedangdut. Ya mau nyanyi. Nyanyi apa aja. Hayu gitu. Soknya jangan. Kalau bapak itu bilang jangan bauan. Kalau udah seneng-seni itu mau nyanyi apa aja dirinya kudu bisa gitu. Dan bapak itu ngantar kemana-mana ya deh. Salah satu tujuan Lesti ikut kompetisi pun kalau gak salah. Untuk bapak. Iya. Bapak sakit apa saat itu tuh? Tumor di sini. Iya jadi bapak itu tumor. Mau operasi. Harus di operasi. Gak ada biaya. Ya akhirnya juara dapat uang banyak. Apakah langsung dilaksanakan operasinya? Gak mau sampai saat ini pun bapak gak mau. Tumor masih ada sih bapak. Masih ada. Gak mau di operasi sih bapak. Jadi bukan tumor ganas, tumor jinak gitu loh ay. Aku dulu pernah. Jadi daging jadi gitu. Aku dulu pernah disini. Tapi di operasi. Tapi makin besar kalau dibiarkan. Emang kalau gak makin besar. Dulu aku kecil. Besar-besar-besar akhirnya diambil. Waktu itu masih SMP. Tapi diambil abis itu. Nah bapak gitu juga. Sampai saat ini gak mau tapi. Ya. Jadi tujuan Lesti itu adalah untuk operasi bapak. Sekarang uang sudah banyak. Alhamdulillah. Tujuan utamanya itu justru belum terwujud. Karena bapaknya belum siap jeneng gitu. Eh hari bapak. Kirente udah Lesti belum. Belum. Karena pengen. Iya. Waktu itu tuh bapak pengen nemenin dede dulu. Sampai bener-bener ada yang. Gantiin bapak gitu. Katanya. Hehehe. Tapi sampai saat ini pun. Belum siap. Katanya gak mau nanti aja gitu. Takut bapak tuh. Apa yang bapak takut kan. Ya kayaknya mah takut ya gitu. Takut sesuatu yang buruk terjadi gitu. Sementara Lesti mah aduh. Apapun untuk keluarga Lesti ya. Iya lah kalau untuk keluarga mah. Apa yang belum terwujudkan. Apa ya. Gak kalau. Kalau sama bapak mah. Bapak pengen apa. Gak pengen apa-apa. Bapak mah cuma pengen. Bapak sehat banyak umur. Bisa. Ngeliat dede. Bahagia. Katanya gitu sih. Sekarang udah bahagia. Alhamdulillah. Ini mah udah di luar ekspetasi Lesti ya. Iya. Udah di. Masya Allah ini mah. Ya Allah. Bayangan termewah Lesti dulu apa? Termewah. Terenak cita-cita tuh kayak gimana sebetulnya. Udah weh. Bisa. 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 Bisa kerja punya penghasilan. Sama keluarga kecil kan. Dede kan keluarga kecil gitu. Bisa bareng-bareng terus. Udah gitu aja. Dede bisa sekolah. Sekolah tinggi. Si A bisa sekolah. Abang Reddy bisa sekolah. Gitu doang. Iya. Tapi Allah ngasih. Uh. Alhamdulillah. Ngalir banget. Faktor apa kata Lesti? Bisa seperti itu? Kan ini tuh ujian ya. Mungkin. Ya Alhamdulillah. Dede salah satu orang yang dipercaya sama Allah. Untuk. Ya mudah-mudahan. Dede bisa. Bisa apa ya. Menjaganya gitu. Mungkin. Doanya mamah. Sama bapak. Kan pengennya. Dede jadi orang sukses. Jadi orang yang. Apa ya. Berguna untuk banyak orang gitu. Jadi pasti selain usaha. Juga doa dan resul kedua orang tua. Iya. Sok. Atau ngomong ke mama. Ke bapak Sok. Mama. Bapak. Terima kasih. Udah. Mendidik. Dan menjaga dede. Sampai. Saat ini. Mudah-mudahan bapak sama mama. Sehat. Terus. Panjang umur. Doain dede terus. Biar. Jadi bisa jadi. Orang yang baik. Jadi istri yang solehah. Untuk suami. Jadi ibu yang baik. Untuk anak. Iya. Abis ini aku. Berarti. Mau undang bilarnya juga. Nah. Kita korek-korek bilarnya. Dan kemana tetap di FYP. For your pagi.